Terima kasih. Sebagai manusia tentu saja kita pertama-tama harus selantiasa mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi kesempatan untuk hidup dengan baik, bekerja dan bertemu dengan orang-orang yang baik dan melakukan hal-hal yang baik-baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan selama ini selalu mendapat hidayah atau mendapat bimbingan darinya sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Dan selain itu kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari teman-teman PKMK semua sehingga apa yang sudah menjadi target kita dalam waktu satu tahun ini sudah bisa dikatakan tercapai. Hingga kita kembali berkumpul pada hari ini sudah satu tahun dari terakhir kita berkumpul bersama seperti saat ini untuk kembali bersama-sama mereview yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai yang masih harus kita kerja keras untuk menggapainya. Nah mungkin tahun ini menjadi berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena diiringi dengan adanya perubahan sistem di lingkungan Universitas Gajah Mada dan ini sangat cukup menguras tenaga dan pikiran kita semua untuk bagaimana kita mempelajari sistem yang baru ini kemudian kita menyesuaikan sistem kita supaya bisa inline dengan apa yang berlaku di lingkungan Universitas maupun Fakultas. Untuk itu kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada teman-teman di manajemen operasional dan di keuangan PKMK yang sudah bekerja keras untuk membuat kita semua, karena para peneliti, para dosen dan para asisten di PKMK bisa bekerja mengejarkan proyek-proyek dengan baik karena didukung oleh teman-teman yang men-support kita di manajemen. Nah untuk itu pada kesempatan ini mungkin kita perlu memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maesah agar apa yang kita setelah kerjakan dan apa yang kita rencanakan pada tahun yang akan datang, tahun 2014 ini bisa menjadi semakin baik apalagi tantangan kita dengan perubahan-perubahan yang ada di sistem makro kesehatan di negara kita dengan berlakunya BPJS, dengan tantangan-tantangan bagi para pelaku pelayanan kesehatan untuk selalu meningkatkan mutu, maka peran kita di sana semakin dibutuhkan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi lembaga dan individu-individu yang bisa memerankan hal tersebut dengan baik. Dan ini juga menjadi tantangan kita sendiri untuk bagaimana kita selalu meningkatkan kapasitas kita supaya bisa menjadi lembaga yang dapat membantu semua yang ada di dalam sistem kesehatan itu supaya bisa bekerja dengan baik. Nah untuk itu tahun ini kita juga mempunyai kegiatan yang spesial yaitu bagaimana dengan adanya program KSI kita nantinya akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas individu maupun lembaga PKMK itu sendiri agar bisa menjadi lebih baik dan lebih efektif sebagai lembaga riset maupun lembaga advokasi kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang sebagai decision maker. Nah untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk mengikuti rapat tahunan di mana kami nanti akan menyampaikan atau melaporkan hasil-hasil yang sudah dicapai dan juga memaparkan mengenai rencana-rencanaan ke depan. Dan tentu saja kami selantiasa membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian baik itu tenaga, waktu, apalagi pikiran, untuk membuat lembaga ini menjadi lebih baik dan Bapak Ibu juga bisa berkarya menggunakan PKMK sebagai kendaraan bersama untuk menuju pada kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.